Baik bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kita mulai pelajaran kita pada sore hari ini. Melanjutkan pembelajaran yang telah kita pelajari. Atau sebelum itu kita ulangi terlebih dahulu materi sebelumnya tentang susunan idofah maupun susunan muktadak dan kudafobar. Bahasanya di awal-awal kita telah belajar tentang susunan idofah. Pada bab yang kelima ini. Mana contohnya? Contohnya adalah di kalimat kitabu muhammadin. Ini merupakan susunan idofah. Mana susunan idofah itu tersusun dari yang namanya mudof dan mudofun ilaih. Apa itu mudof? Apa itu mudof? Hafizah? Isim yang disandarkan ke suatu isim. Iya. Lalu syarat mudof apa? Tidak boleh ditanuin. Harokatnya boleh. Fathah, kasroh, dan domah harus bersifat naciroh. Oke, betul. Maka terbukti disini yang menjadi mudof, kitabu, atau muhammadin? Kitabu. Ya, kitabu ya. Karena bentuknya nakiroh, tanpa alif dan lang. Lalu disini domah biasa, tanpa tanuin. Dan dia boleh domah, fatah, dan kasroh. Dan disini domah. Lalu muhammadin, dia sebagai apa disini? Mudof ilaih. Mudof ilaih. Syarat mudof ilaih apa? Harokat akhirnya harus kasroh atau majerur. Yang kedua, boleh mahrifat atau nakiroh. Iya, betul. Coba sekarang kita praktek. Nah, ikroh diulang lagi. Bagian yang keempat ini. Silahkan dibaca, terjemahkan. Lalu tentukan mana muptada dan mana khobarnya. Apabila muptadanya itu berbentuk idofah, maka jelaskan. Apabila khobarnya berbentuk idofah, sama jelaskan juga. Silahkan. Ini susunan apa namanya? Ingat, dia jawaban berarti kalimat baru. Tidak ada hubungannya dengan kalimat pertanyaan sebelumnya. Dia sebuah jawaban, dia kalimat baru. Lihat, diawali oleh apa dia? Domir. Iya, domir huwa. Isim domir termasuk isim nakiral atau ma'rifat? Domir ma'rifat. Ma'rifat. Berarti karena kalimat ini diawali oleh isim, maka kita katakan ini merupakan jumlah ismiah. Lalu karena domir huwa, merupakan isim domir ya. Dan dia tergolong ma'rifat. Jadi, kedudukannya apa di sini? Sebagai muptada. Iya, sebagai muptada. Lalu Ba'ahidun di sini sebagai? Khobar. Iya, sebagai khobarnya. Lanjut, nomor dua. Al-Quranu Kitabullahi. Al-Quran Kitab Allah. Mana muptada, mana khobarnya? Al-Quran Muptada Kitabullahi Khobar. Iya. Dan khobar di sini berbentuk apa? Idho. Tusunan idho? Idho, Pak. Iya. Mana mudhof dan mudhof ilaihnya? Mudhofnya Kitabullahi. Ismu Jalalahnya mudhof ilaih. Betul. Ismu Jalalah Allah di sini. Mudhof ilaih. Kenapa Al-Quranu dihukumi sebagai muptada? Apa alasannya? Pertama, dia berada di awal kalimat. Yang kedua, di situ berbentuk ma'rifat. Iya. Dan harokat akhirnya dong. Atau marfu. Jadi bisa kita simpulkan pengertian dari muptada adalah. Pengertian dari muptada apa? Ismu Jalalah. Imi ma'rifat. Isi ma'rifat. Yang berada di awal kalimat. Iya. Yang terletak di awal kalimat. Dan keadaannya marfu atau harokat akhirnya dom. Domah. Itulah muptada. Muptada. Lalu khobar itu adalah sesuatu atau isim yang menyempurnakan makna si muptada. Tanpa khobar, muptada tidak akan bisa sempurna. Ya. Begitupulah khobar tanpa muptada tidak juga sempurna. Karena apa yang dia akan jelaskan kalau muptadanya tidak ada. Itulah muptada dan khobar. Lanjut yang nomor tiga. Al-Qa'batu bayitullahi. Al-Qa'batu muptada bayitullahi khobar. Bayitullahi berbentuk susunan idofah. Bayitu mudof jalalah mudof ilahi. Artinya? Artinya? Artinya Ka'bah itu rumah Allah. Ya. Lanjut nomor berikutnya dan dijelaskan dengan cara yang sama. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rasulullah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasul utusan Allah. Dijelaskan seperti tadi. Muhammad ya muptada sallallahu alaihi wasallam ya khobar. Bukan ya. Kalimat sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kalimat sisipan. Kalimat sallallahu alaihi wasallam. Dipada kalimat syahadatain. Ini merupakan kalimat sisipan. Dalam bahasa Arab disebut dengan jumlah. Jumlatun. Nyak. Ti. Ro. Iyah. Jumlatun i'tirodiyatun. Nah. Jumlah artinya kalimat. Nyak. Ti. Ro. Diah itu sisipan. Jadi yang. Isim apa yang menjadi khobar untuk Muhammad di sini? Rasuluh. Iya. Rasuluh adalah khobarnya Muhammad sekaligus menjadi mudof untuk ismul jalalah aw. Allah azza wa jala. Tadi apa namanya? Kalimat sallallahu alaihi wasallam di sini namanya kalimat apa? Iyah. Iya. Bahasa Indonesia nya? Kalimat sisipan. Betul. Lanjut nomor lima. Orojal mudar risu min gurfatil mudiri. Iya. Nah. Ini jumlah apa namanya? Jumlah fi? Fi angin. Iya. Di nomor lima ini adalah jumlah fi liyah. Jumlah itu artinya kalimat. Ustaz ulangi lagi. Jumlah fi liyah. Kenapa nomor lima ini jumlah atau kalimat fi liyah? Karena khoroja ini adalah fi'il. Kata kerja. Setiap kalimat yang diawali oleh kata kerja atau fi'il. Maka disebut kalimat itu ada. Maka kalimat tersebut disebut dengan jumlah fi liyah. Lalu apa kedudukan dari al-mudaris di sini? Dia sebagai fa'il. Apa itu fa'il? Fa'il itu subjek. Jadi jumlah fi'il itu susunannya adalah fi'lun fi'il plus fa'il. Fi'il kata kerja. Fa'il subjek. Subjek dari fi'il di sini. Dan hukum fa'il, hukum dari fa'il dia sama seperti muptada dan khobar. Muptada dan khobar itu sama-sama marfu. Atau harokat akhirnya domah. Begitu pula fa'il. Fa'il itu juga marfu. Atau keadaan harokat akhirnya domah. Oleh sebab itu, al-mudaris di sini harokatnya domah. Al-mudaris. Dan kita telah belajar juga bahwasannya kata kerja itu terbagi menjadi tiga. Ada fi'il madi, kata kerja lampau. Dan ada fi'il mudare, kata kerja sekarang atau yang akan datang. Lalu fi'il amr, kata kerja perintah. Maka khoroja di sini masuk kepada fi'il madi. Kata kerja lampau. Artinya telah keluar. Lalu terjemahnya apa nomor lima ini? Buru itu keluar, telah keluar dari ruang kepala sekolah. Betul. Lanjut nomor enam. Langsung terjemahkan saja. Ini rumahnya Hamid, dan itu rumahnya Khalid. Lanjut nomor tujuh. Ibnu Ammarin Olibun wa Ibnu Yasirin Tajirun. Anak laki-lakinya Ammar seorang pelajar, dan anak laki-lakinya Yasir pedagam. Nah, ini berbeda nih model kalimat muktada khobarnya. Yang jadi muktadanya mana? Ibnu Ammar. Iya, betul. Ibnu Ammar. Muktada itu adalah isim ma'rifat yang terletak di awal kalimat. Tapi Ibnu kan bentuknya nakiroh. Lihat dulu. Setiap isim nakiroh yang diidofahkan atau disandarkan kepada isim ma'rifat, maka dia otomatis menjadi ma'rifat. Berarti Ibnu ini kan isim nakiroh yang disandarkan kepada Ammar. Ammar ini adalah isim alam, nama orang. Dan kita tahu isim alam itu tergolong isim ma'rifat. Walaupun tidak ada aliflam di awalnya. Jadi jelas, Ibnu juga secara otomatis menjadi ma'rifat. Dan dia menjadi muktada. Jadi muktada di sini merupakan susunan idofah. Dan khobarnya biasa. Tolibun. Domah tain. Marfu. Kenapa ditanwin? Karena dia nakiroh. Dan Ibnu. Ini namanya adalah Hamzah wasol. Ini adalah Hamzah wasol. Kalau di awal, Hamzah wasol. Kaedah Hamzah wasol. Kalau dia terletak di awal, maka dia harus dibaca dengan harokat. Akan tetapi kalau dia terletak di tengah, di antara dua huruf hidup, maka dia tidak terletak. Perlu dibaca. Bagusnya begitu. Jadi kita bacanya. Ibnu ammarin kolibun. Wabnu. Langsung wanya masuk ke ba. Kenapa? Karena dia di tengah huruf hidup. Waw sama ba. Nah begitu. Jadi seakan-akan Hamzah wasol ini teranggap sukun sama seperti ba. Jadi langsung masuk saja wanya ke nun. Seperti hukum kol-kolah dalam tajwid. Wabnu yasirin tajirun. Oke, lanjut nomor delapan. Rumahnya guru itu jauh dan rumahnya pedagang itu dekat. Ya. Mana khobarnya dari kalimat ini? Ba'idun. Betul. Sama? Koribun. Betul. Lanjut nomor sembilan. Ba'idun. Baza miftahus. Miftahus saya rohbi. Aina miftahul bayti. Ini kunci mobil itu. Di mana kunci rumah itu? Lanjut nomor sepuluh. Man anta ya waladin. Ya waladu. Ya waladu. Ya waladu. Lanjut dulu. Ana benu abbasin. Betul. Ana benu abbasin. Artinya apa kalimat nomor sepuluh? Siapa kamu anak laki-laki. Wahai. Di sini artinya wahai. Siapa kamu wahai anak laki-laki. Saya anak laki-lakinya abbas. Oke. Pada nomor sepuluh ini ada materi yang tersisipkan di sini. Yaitu kita ambil kata ya waladu. Inilah materinya. Ada huruf ya. Lalu diteruskan dengan isim nakiroh. Tapi dia tidak bertanwin. Ketahuilah ya ini merupakan ya nida namanya. Ya ini namanya harfun nida. Harfun nida. Apa fungsi dari huruf nida? Silahkan jawab. Kemarin sudah. Fungsi huruf nida ialah untuk memanggil atau menyeru. Maka isim yang terletak setelah huruf nida, dia disebut munada. Dia disebut munada. Apa sih arti dari munada? Yaitu yang diseru atau yang dipanggil. Jadi setiap isim yang menjadi munada, dia tidak boleh ditanwin. Karena walad ini terletak di depan ya nida, maka otomatis dia menjadi munadanya ya nida tadi. Dan dia tidak boleh ditanwin. Jelas? Jelas. Silahkan lanjut lagi. Sebelas. Nomor sebelas. Dan putra siapa dia? Dia putra Khalid. Lanjut nomor 12. Masjidu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Lanjut. Wafil Madinatil. Ada huruf jar. Al-Madinahnya majrur. Karena ada huruf jar di depannya. Jadi kasroh. Diulang. Dari huwa. Wafil Madinatil Munawwaroti. Iya. Terjemahkan. Dimana Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Dia di Madinah Al-Munawwaroh. Iya. Jadi disini, Rasulullah dibaca kasroh. Karena dia menjadi apa? Dof ilaih. Dan juga menjadi. Dia merupakan mudhaf ilaih. Dan menjadi apa lagi? Mudhaf. Iya. Menjadi mudhaf untuk ismul jalalah Allah. Bisa ya. Bisa. Mudhaf ilaih itu. Bisa menjadi mudhaf lagi untuk isim setelahnya. Asalkan dengan syarat dia tidak boleh ma'rifat. Masjidunya nakiroh. Mudhaf ilaihnya nakiroh. Karena dia akan menjadi mudhaf lagi untuk mudhaf ilaih. Yang terakhir yaitu ismul jalalah Allah. Dan mudhaf ilaih yang terakhir dia harus ma'rifat. Seperti itu. Masih ingat sallallahu alaihi wa sallam ini kalimat apa namanya? Kalimat itirodiah. Iya. Kalimat itirodiah. Karena sholat sendiri disini merupakan fi'il kata kerja. Lalu ismul jalalah Allah disini merupakan fi'il dari sholat. Makanya domah ini. Allah disini fi'il. Pelaku. Subjek dari sholat. Alayhi yajjar majurur. Hi'nya ini domir ya. Hi'nya disini domir kata ganti. Yang mana kembalinya kepada Nabi Muhammad. Itu Rasulullah. Wa sallama sallama yusallimu. Sallama ini kata kerja. Siapa fi'ilnya? Fi'ilnya Allah juga. Jadi arti dari sholat. Allah sallam. Semoga Allah bersolawat dan memberikan salam alaihi. Kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Itulah makna dari kalimat sholawat. Lanjut nomor 13. Anak perempuan Hamid di sekolah dan anak perempuannya Muhammad di kampus. Lanjut nomor 14. Ismul Mudar Isi Sa'idun. Sa'idun. Jadi khobar. Ismul Mudar Isi Sa'idun. Wasmu Mohan Isi Khalidun. Artinya? Nama guru itu Sa'id. Dan nama insinyur itu Khalidun. Mana muktadanya? Mana khobarnya? Muktadanya Ismul Mudar Isiun. Ismu saja. Muktadanya Ismu. Al-Mudaris adalah Mudaf Ilaih dari Ismu. Karena Ismu di sini bukan cuma jadi muktada. Melainkan Mudaf untuk Al-Mudaris. Dan Sa'idun di sini dia sebagai apa? Khobar. Khobar. Lanjut nomor 15. Am-Mud-Tolibu. Bukan Tolibu dong. Lihat. Am-Mud-Tolibu. Kenapa Tolibu? Itu ada Di depannya ada Alif Lam Karena dia menjadi Mudofun Ilai Ammu disini sebagai Muktada Atau Alif disini sebagai Mudofilai Kenapa bisa Ammu disini sebagai Muktada Padahal Diana Kiroh bagaimana cara menjelaskannya Karena Ammu Termasuk Ismul Alam Bukan dong Bukan itu alasannya Lihat Mudofilaihnya Ma'rifat atau Nakiroh Mudofilaihnya Ma'rifat Iya berarti berlaku Kaedahnya setiap isim Nakiroh yang diidofahkan Atau yang disandarkan kepada isim Ma'rifat maka mudofnya Otomatis menjadi Ma'ri Ma'rifat Sampai sini Insya Allah Ammu disini Muktada Tergolong Ma'rifat Karena dia disandarkan kepada Tolib Yang mana Tolib disini adalah Isim Ma'rifat Apa tanda Ma'rifat Tolib Ada Alif Lam di awalnya Itulah yang menyebabkan Ammu bisa menjadi Muktada Dan mana Khobarnya Khobarnya adalah Ghoniyun disini Mengabarkan Kondisi keadaan Pamannya pelajar itu Lalu diperhatikan Istilah paman itu Ada dua Ada yang untuk ayah Atau paman dari ayah Dan ada paman dari pihak ibu Maka amun itu Paman dari pihak apa? Dari pihak ibu Amun itu paman dari pihak ibu Kalau bibi dari pihak ibu Ammatun Ditambahkan takmerbutohnya Lalu kalau paman dari pihak ayah Adalah Kholun Iya Kholun Kholun Nah Ini paman dari pihak Ayah Kalau bibi dari pihak Ayah Kholatun Nah Gitu Dilanjut Nomor 16 Babul Masjidi Maftuh Babul Madrosati Mughalakun Pintu masjid itu terbuka Dan pintu sekolah itu tertutup Iya Mana muktadaknya? Babu Khobarnya Tahun Maftah Tahun Maftuhun Maftuhun Khobarnya Kenapa babu disitu bisa menjadi muktadak Padahal Terlihat secara zohir dia nakiroh kan? Kenapa? Bagaimana menjelaskannya? Pakai kaedah yang tadi Karena Dia disandarkan dengan isi ma'rifat Lalu kaedahnya apa tadi? Setiap Setiap isim Isim nakiroh Isim nakiroh yang disandarkan dengan isi ma'rifat Maka ia akan menjadi ma'rifat Biarpun tidak ada aliflam di depannya Betul Lanjut Nomor 17 Kholu Hamidin Fakirun Artinya? Pamannya Hamid Miskin Iya Paman dari pihak mana nih? Kholu Ayah Lanjut nomor 18 Saya Ratu Abbasin Pisariak Artinya? Mobil Abbas Di jalan Iya Asyariak Artinya jalan Lanjut nomor 19 Putera siapa kamu? Saya putera guru itu Lanjut terakhir 20 Aina 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 kalbu Menjadi dua Sebagai keterangan di dalam bahasa Indonesia Bisa juga terbagi menjadi dua Yaitu keterangan waktu dan keterangan tempat Maka Zorof itu ada Zorof zaman, keterangan waktu, dan Zorof makan, keterangan tempat Lalu tahta di sini Lalu tahta di sini masuknya Lalu tahta di sini masuknya Zorof yang mana? Makan atau Zaman? Makan 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 ya Tempat Oke Kita beri nomor 5 Kita ulang lagi Ini nomor 1 Disuruh, diperintahkan, melengkapi muktadanya Kira-kira muktada apa yang cocok? Titik-titik Al-ba'iti Mughla'kun Nah Titik-titik rumah tertutup Apa jawabannya? Babu Babul baytimu Lakun Bintu rumah tertutup Lanjut nomor 2 Aina Titik-titik Al-sayyara Miftahu Aina Miftahu Al-sayyara Di mana kunci mobil itu Lanjut nomor 3 Muhammad Salallahu Rasulullah Apa nomor 3 jawabannya? Allah 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 Rasulullah Lanjut nomor 4 Baytut Tobibi Ba'idun Nah Baytut Tobibi Ba'idun Apa artinya itu? Rumah dokter itu jawabannya Iya Dokter bahasa Arabnya apa? Tobibun Iya Lanjut nomor 5 Al-Quran Kitabullah Iya Al-Quranu Kitabullah Maka mudhafilehnya adalah Ismul Jalalah Allah Dengan harokat akhirnya Kasrah Lanjut nomor 6 Bintu Hamidin Iya Disini diperintahkan untuk mengisi khobarnya Sekaligus mudok untuk hamid Maka yang pas adalah bintu Anak perempuannya ha Hamid Lanjut nomor 7 Anak toli bul muda risik Iya Lanjut nomor 8 Kolamut toli bi maksurun Apa itu artinya? Kolamut toli bi maksurun Pulpen murid itu rusak Betul Lanjut nomor 9 Artinya Artinya Pintu masjid itu terdekat Lanjut nomor 10 Su'ilfaed ini Khorojal mudar risu min burfathir mudiri Iya Artinya? Buru itu telah keluar dari ruangan kepala sekolah Iya Ini susunan apa namanya tadi? Susunan fi'liyah Iya Mana fi'il dan mana fa'ilnya? Khoroja fi'il mudar risu fa'il Apa itu fa'il? Subject Iya Kalau fi'il? Kata kerja Khoroja disini Fi'il apa? Fi'il madi Iya Fi'il madi adalah kata kerja lampau Lanjut Tamrin nomor 6 Perintahnya sahih Betulkan Atarkibat Atalia Susunan berikut ini Berarti ini susunannya salah semua Kita harus benarkan sesuai dengan susunan idofah yang baik dan benar Yang pertama Al-Qolam At-Tolibi Betul nggak? Salah Yang betul seperti apa? Kolamut toli bi Iya Kolamnya harus Nakiroh Lanjut Sampingnya Bintu Hamidin Oh bawah ya Bintu Hamidin Kalau Bintu Hamidun Salah Karena Hamid disini Mudaf ilai Dan dia harus Kasroh Harus Lanjut Bawahnya Ismul Walidin Ismul Waladi Bukan Walid Kalau Walid itu di depan wawah ada alifnya Ismul Waladi Kalau Walid itu tulisannya seperti ini Walidun Apa artinya Walidun? Ayah Kalau Walad tanpa alif di depan wawahnya Ketika membaca Arab Kata tersebut Tadkala tidak ada harokat Oke lanjut Yang paling atas Babu Sayyaratu Betulkah? Betul Babu Sayyaratu Babu Sayyaratu Berarti Salah harokat di Sayyaratnya Harusnya Kasroh Pintu mobil Lanjut Bawahnya Rasulullah Iya Yang salah yang mana kira-kira? Bismul Jalal Allah Harusnya Kasroh Lalu Rasulullah Harusnya Nakiroh Iya Rasul disini Harusnya Nakiroh Berarti tanpa alif Pelan Karena dia Menjadi Mudof Dan mudof Tidak boleh Ma Rifat Lanjut Paling bawah Terakhir Ibenul Mudar Risi Iya Yang salah yang mana ini? Ibenul Itu harusnya domah saja Tidak tanah Tidak tanwi Oke Nah yang ketujuh ini Materi tentang Huruf Ya Nida Dan Munada Sudah dijelaskan Kita langsung kesini Nomor delapan Contoh Gambarnya buku Kalimatnya seperti ini Kitabu Man Haza Kitabu Man Haza Artinya Kitab siapa Ini Kenapa kitabu Tidak ditanduin Jawabannya seperti apa? Karena dia Karena dia Mudof Kitabu ini Tidak ditanduin Karena dia Mudof Mudofnya siapa? Mudofnya Man Dan Man disini Dia sebagai Mudofun Ilai Kenapa Man yang Tidak kasrah Karena Man Termasuk Isim Mabani Isim Mabani itu Adalah isim Yang tidak bisa Berubah Keadaan Akhirnya Tapi kalau isim Mokrop Dia bisa berubah Keadaan Akhirnya Apa saja Macam-macam Dari isim Mabani Nah Sekolah alam Enggak Bukan Ya Yang termasuk Isim Mabani Adalah Isim Syarat Yang termasuk Isim Mabani Yang pertama Domir Silahkan ditulis Yang termasuk Isim Mabani Yang pertama Adalah isim Domir Jadi jelas Isim Domir ini Tidak akan pernah Bisa berubah Keadaan Akhirnya Misalkan Hua Gak bisa dia jadi Hui Mentang-mentang Ada huruf jar Di depannya Fihui Yang gak bisa Paling fihi Nyambung Pertama isim Domir Lalu kedua Isim Istifham Isim Istifham Itu Dia juga gak bisa Ya Berubah keadaan Akhirnya Karena dia isim Mabani Begitu pula Isim Isyaroh Hazahadihi Zalika Sama Til Tilka Dia isim Mabani Juga Lalu isim Mausul Alladhi Alati Dia termasuk Isim Mabani Juga Lalu isim Syarat Isim Syarat Apa itu isim Syarat Isim Syarat Itu seperti Man Contohnya Man Jada Wajada Barang siapa Yang bersungguh-sungguh Wajada Maka dia akan Dapat Yang mana Isim Syaratnya Man Man di awal Kalimat Man Jada Wajada Dia termasuk Isim Syarat Karena dia Mempersyaratkan Harus ada Jawaban Syarat Setelahnya Contoh Kalimat Bahasa Indonesia Barang siapa Yang bersungguh-sungguh Kalau berhenti Di situ Tanpa ada Kalimat jawabannya Maka dia Tidak efektif Bahkan tidak Sempurna Maka dia Membutuhkan Kalimat berikutnya Yang mana Kalimat berikutnya Adalah Kalimat Jawab Syarat Lalu Ditambahkanlah Kalimat Wajada Maka Dia akan Dapat Barang siapa Bersungguh-sungguh Maka dia akan Dapat Itu kan enak Itu yang disebut dengan Isim Syarat Dan jawab Syarat Oke Coba Yang nomor dua Apa bahasa harapnya Olang Man Haza Betul Lanjut Berikutnya Om Man Haza Lalu Berikutnya Wabaitun Man Haza Lanjut Terakhir Hari Ruman Haza Betul Coba dibaca Ikro Mayali Marwayyan Nah ini Sesuai dengan Kaedah Hamzah Wasol Ingat Hamzah Wasol Kalau diapit Dengan dua huruf Atau berada Di tengah kalimat Dia tidak Dibaca Nomor satu Silahkan dibaca Dan diterjemahkan Ibn Muhammadin Fil Irak Wabenu Hamidin Fil Hindi Artinya Putra Muhammad Di Irak Dan putra Hamid Di India Iya Lanjut Nomor dua Khoro Khoroja Benut Khoroja Benut Tobi Binal Baiti Artinya Putra Dokter Itu Telah keluar Dari rumah Iya Disini Failnya Berbentuk Susunan Apa Ido Ido Iya Karena Ini Ibn Kan Fail Tapi Dia Menjadi Mud Untuk Tobi Jadi Fail Khoroja Itu Berbentuk Ido Fah Bisa Nggak Bisa Ini Buktinya Lanjut Nomor Tiga Zahab Benu Zahab Benu Tajiri Ilasuki Iya Putra Pedagang Telah Pergi Ke Pasar Iya Zahab Artinya Pergi Dan Dia Tergolong Fi'il Madi Lanjut Nomor Empat Faisalun Ditanggung Faisalun Artinya Nama Insinyur Itu Faisal Dan nama Dokter Itu Mas Lanjut Nomor Lima Mas Mur Rojuli Artinya Mas Apa Kalau Seperti ini Maknya Bukan berarti Apa Tapi Siapa Kalimat Tanya Tatkala Menanyakan Nah Nama Menggunakan Ma Bukan Menggunakan Man Tapi Menggunakan Ma Mas Muka Siapa Namamu Untuk Yang Laki-Laki Kalau Ustad Nanya Hafizah Bertanyaannya Mas Muki Siapa Namamu Kalau Seperti ini Menanyakan Orang Lain Nama Orang Lain Mas Mur Rojuli Siapa Nama Pemuda Itu Lanjut Nomor 6 Ibn Ibn Mananta Anak Benu Wazir 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 Kok Wazir Ingat Ibn Nakiro Al-Wazir Ma'rifah Ini Susunan Idova Anak Anak Disitu Sebagai Muptada Ibn Sekaligus Menjadi Mudof Al-Wazir Menjadi Mudof Ilai Maka Harokat Al-Wazir Apa Karena Dia Mudof Ilai Masroh Berarti Bacanya Seperti Apa Diulangi Anak Benul Waziri Anak Benul Langsung Masuk Aja Ada Alif Langkom Mariah Anak Benul Waziri Artinya Putra Siapa Kami Saya Putra Laki-laki Al-Wazir Artinya Apa Al-Wazir Gubernur Menteri Menteri Wazir Itu Artinya Menteri Silahkan Dibaca Kosa kata Di bawahnya Di dalam kotak Lalu Terjemahkan Ar-Rosul Rasul Artinya Apa Pengutus Eh Diutus Utusan Utusan Kalau Mengutus Itu Kata Kerja Diutus Juga Kata Kerja Tapi Pasif Ya Karena Rasul ini Isim Berarti Utusan Kata Benda Lanjut Al-Ka'batu Al-Ismu Nama Al-Ibnu Putra Al-Ammu Aman Dari pihak Dari pihak Al-Khulu Paman Dari pihak Ayah Al-Hakli Batu As-Saya Rotu Mobil As-Sya Rion Jalan Mugh Lakun Mugh Lakun Apa arti Dari Mugh Lakun Pertutup Iya Lanjut Tahta Di bawah Unaka Der Di sana Akan ditulis Arti Setiap Katanya Mughan Disu Al-Mughan Disu Insinyur Iya Insinyur Dan ini Kesimpulan Pelajaran Di Darus Yang kelima Yaitu Tentang Mugh Dan Mugh Contohnya Sayyaratul Mudarrisi Sekarang Kita coba Baca Darus Yang As-Sadisu Yang ke-6 Tentang Apa ini Tentang Hazihi Isim Isyarah Untuk Yang Mu'an Oke Coba Dibaca Azab Azab Hamidin Wahazihi Bintu Yasir Artinya Ini Putra Hamid Dan Ini Putri Yasir Oke Kenapa Disini Makanya Hazihi Karena Bintu Iya Karena dia Menunjuk Isim Yang Mu'an Mu'annas Ya Lanjut Bawahnya Ibnu Hamidin Jalisun Wabintu Yasirin Wak Wakifatun 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 Iya Karena kalau Mu'zakar Tanpa Takmar Butoh Wakifun Tapi kalau Mu'annas Wakifatun Tambah Takmar Butoh Dan Fanya itu Menjadi Fathah Rokatnya Kalau untuk Yang Mu'annas Artinya Putra Hamid Duduk Dan Putri Yasir Berdiri Iya Coba Kalau Putri Yasir Duduk Bahasa Arabnya Seperti Apa Bintu Yasirin Jalisatun Iya Betul Bintu Yasirin Jalisatun Tinggal ditambahkan Takmar Butoh Dan Sinnya Berubah Harokatnya Menjadi Fathah Lanjut Kalimat berikutnya Men Men Hazihi Hazihi Ukhtul Muhandis Siapa ini Ini Saudara Permu Saudari Saudari Insinyur Itu Lanjut Apakah Dia juga Insinyur Bukan Dia Dokter Oke Sebelumnya Perhatikan Muhandis Satun Kenapa Dia Nakirah Karena Disitu Pertanyaannya Dengan Iya Begitu Ya Betul Lanjut Hiya Tobi Batun Kenapa Disini Tobi Batun Bukan Tobi Bun Ada Hiya Bukan Tua Iya Karena Ini Juga Merupakan Susunan Miptada Khobah Oke Hiya Sebagai Miptada Tobi Batun Sebagai Khobarnya Nah Sekarang Silahkan Ditulis Ya Keadaan Miptada Dan Khobar Harus Sama Pada Satu Keadaan Miptada Dan Khobar Harus Sama Dari Sisi Yang Pertama Sisi Yang Pertama Jenisnya Dari Muzakar Mu'annas Misalkan Kalau Miptadanya Mu'annas Maka Khobarnya Harus Mu'annas Kalau Miptadanya Mu'annas Maka Khobarnya Harus Mu'annas Jadi Sisi yang Pertama Keadaan Miptada Dan Khobar Ini Harus Sama Dari Sisi Jenisnya Yaitu Muzakar Dan Mu'annas Lalu Yang Kedua Sisi Yang Kedua Miptada Dan Khobar Itu Harus Sama Dari Sisi Jumlah Nya Kalau Miptadanya Itu Berjumlah Satu Maka Khobarnya Harus Berjumlah Satu Kalau Miptadanya Berjumlah Dua Atau Tiga Jamak Maka Khobarnya Harus Mengikuti Jumlah Si Miptada Nanti Kita akan Mempelajari Pembagian Isim Dilihat Dari Pembagian Jumlah Bilangan Nanti Ada Tunggal Ada Ganda Ada Jamak Sebagaimana Bahasa Yang lain Misalkan Inggris Seperti Itu Nanti Bahasa Arab Sama Kita Akan Pelajari Nanti Oke Lanjut Saya Rotu Man Hazihi Mobil Siapa Ini Lanjut Jawabannya Hazihi Saya Rotu Mudiri Nah Hatinya Ini Mobil Kepala Sekolah Betul Kenapa Disini Pakainya Hazihi Karena Khobarnya Adalah Saya Roh Dan saya Roh Mu'annas Maka Miptadanya Pun Harus Mu'annas Karena Miptadanya Isim Isyarroh Isim Isyarroh Harus Mu'annas Lanjut Kalimat Berikutnya Mahazihi Hazihi Mik Watun Betul Mik Watun Terjemahkan Apa Apa ini Ini Setrika Iya Setrika Bahasa Arabnya Apa Mik Watun Mik Watun Bahasa Indonesia Apa Terrika Iya Oke Lanjut Liman Hazihi Hazihi Likhol Lidhin Oke Nah Untuk Kalimat ini Ada satu materi Yang akan kita pelajari Liman Liman Ini Gabungan Ya Antara Li Huruf Jar Plus Man Isim Istifham Ya Tapi Li Di sini Maknanya Adalah Nah Maknanya Itu Tam Lik Ya Ini Makna Dari Li Oke Apa sih Tam Lik Itu Artinya Kepemilikan Ini bukan Terjemahan Ini makna Ya Jadi Terjemah Untuk Lam Ini Milik Artinya Berarti Liman Artinya Apa Punya Siapa Betul Milik Siapa Ini Atau Punya Siapa Oke Silahkan Diterjemahkan Lagi Hazihi Likhol Idhin Artinya Apa Ini Ini Punya Kholid Betul Lamnya Artinya Punya Kholid Ini Punya Kholid Oke Sekarang Praktek Lagi Pertanyaannya Silahkan Baca Hada 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 Rojat Hada Rojat Anasin Hazihi La Hazihi Dar Rojat Amarin Hazihi Amarin Hazihi Jadi Datun Wada Rojat Wada Rojat Anasin Kodi Matun Terjemahnya Apakah Sepeda Anasin Itu Ini Memang Susunannya Seperti Ini Tapi Ketika Ingin Menerjemahkan Hazihi Dipindah Saja Setelah Hamzah Apakah Ini Sepedanya Anas Gitu Terjemahnya Dar Rojat Itu Artinya Sepedah Apa Bahasa Arab Sepedah Dar Rojat Iya Maka Terjemah Kalimat Yang Pertama Ini Apa Apakah Ini Sepedah Anas Nah Maka Jawabannya Kan Atau Tidak Ini Sepedah Amar Hazihi Jadi Dah Jadi Dah Itu Kata Sifat Baru Dia Bisa Menjadi Jadi Dun Kalau Dia Men Sifati Isim Yang Muzakar Dia Bisa Menjadi Jadi Datun Dengan Tambahan Takmar Butoh Apabila Dia Men Sifati Isim Yang Mu Anas Karena Dia Kata Sifat Yang Men Sifati Isim Mu Anas Dar Rojat Satu Atun Ya Tidak Kirinya Ada Tak Tak Butoh Maka Dia Harus Ikut Ya Jadi Tak Mar Butoh Juga Ada Tak Mar Butoh Lalu Sepedanya Anas Ini Apa Kodimatun Artinya Apa Kodimatun Lama Lama Lanjut Ada tasjid di sini dalnya ya Apa sih arti dari jidan? Very Dalam bahasa Inggris Sangat Ia sangat bagus Atau bagus sekali boleh Coba terjemahkan Ini jam Ali Dia bagus sekali Ia di sini kembali kemana? Sangat Ia kembali ke jam Berarti yang bagus sekali itu adalah jamnya Ali Lanjut kalimat berikutnya Ini kalimat baru Karena setelah titik Kalimat setelah titik Merupakan kalimat baru Dan otomatis Menjadi muptada Kata yang Terletak setelah titik tersebut Diulangi bacanya Mil Mil Al-kotu Mil Mil Kideri Kideri Ya kan? Ini ada huruf jarvi Ya Ini kan kidrun Kalau dikasih ma'rifat Alif lam Jadinya al-kideru Ya Lalu Setelah dimasukkan huruf jar Jadinya vilkid Vilkideri Roknya berubah menjadi kasro Karena dia isim yang terletak setelah huruf jar Dan huruf jar itu apa saja kemarin? Masih ingat? Min Ya artinya? Dari Lalu Li Li Terus Ila Ke Ala Di atas Ya Dan kita tadi barusan dapat huruf jar lagi Yaitu Li Ya Li Li itu huruf jar Gitu Artinya ada dua Artinya ada du Ada dua Yang pertama makna tamlik Berarti artinya milik atau punya Lalu yang kedua bisa berarti un Untuk Nah itu li Li huruf jar juga Lanjut Oh iya Diterjemahkan dulu Hazimil Akatun Ini Sendok Betul Sendok Bahasa Arabnya apa? Mil Akatun Iya Lalu lanjut Bahazihi Dan ini Kidrun Apa itu Kidrun? Kidrun itu adalah Wadah Atau Guci Seperti ini bentuknya ya Guci dari Tanah Liat Yang dibuat ya Begitu Lalu Terjemah dari Al Mil Akatun Fil Kidri apa? Sendok itu Di dalam Wadah Iya Betul Lanjut kalimat berikutnya Hazihi Bakarotul Falah Bakoh Bakoh Bako Bakorotu Bakorotul Kan dia jadi mudok Hazihi Bakarotul Falah Betul Apa artinya? Ini Sapi Petani Iya Makanya Di dalam Al-Quran Ada surat yang namanya Al-Baqarah Artinya apa itu Al-Baqarah? Sapi betina Iya Berarti ini Sapi betinanya Petah Petani Petani Bahasa Arab Ini bahasa Arabnya Apa? Falah Iya Atau Dimakrifatkan Menjadi Al-Falahu Lanjut Hazah Anfun Wahazik Wahazah Famun Artinya? Ini Hidung Iya Anfun Artinya hidung Nos Lalu Dan Mulut Iya Famun artinya? Mulut Nah Lanjut Hazihi Uzunun Wahazihi Ainun Oke Artinya? Ini Telinga Dan ini Mata Iya Kok makanya Hazihi Bukan Hazha Karena mereka Itu Ganda Betul Berarti dia Masuk ke isi Mu'anas apa? Hakiki Atau Majazi 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 Iya Kata benda Lalu Majazinya Masuk yang mana? Lafzi atau Maknawi Maknawi Betul Karena Kalau isi Mu'anas Majazi Yang Lafzi Pasti ada Takmar Butohnya Di Akhirnya Jadi bisa Kita ambil Kesimpulan Bahwasannya Setiap Benda Yang berpasang Pasangan Kita bilangnya Bukan ganda Tapi berpasang Pasangan Contohnya Anggota tubuh Kita Ada yang Berpasangan Ada yang Tidak Maka Anggota tubuh Yang memiliki Pasangan Seperti Mata Kuping Tangan Kaki Mata Dia dihukumi Sebagai Mu'anas Majazi Maknawi Lanjut Wahazihi Yadun Wahazihi Rijelun Artinya Dan Ini Tangan Betul Ini Kaki Betul Kaki Bahasa Arabnya Rijelun Dan Tangan Bahasa Arabnya Yadun Oke Nah Ini Ada Latihan Tamrin Yang pertama Latihan Yang pertama Disuruh ikra'u wa uktu Baca dan tulis Ini untuk PR Karena Waktu sudah Menunjukkan 5-14 Menit Satu menit Lagi kita habis Silahkan Diharokati Ini Silahkan Diharokati Dan Diterjemahkan Nomor Satu Sampai Tujuh Oke Perintahnya Silahkan Diharokati Dengan benar Sesuai dengan Kaedah-kaedah Yang telah kita Pelajari sebelumnya Lalu Silahkan Diterjemahkan Kalau ada Kata-kata Yang asing Seperti Misalkan Yang belum muncul Di awal-awal Kalau dikun Kan udah Udah muncul Di awal Nah Dajah-jatun Nah ini Belum muncul Padahal ini Jenis ayam juga Lalu Seperti Apa lagi Yang belum Yang belum Muncul Nah Nafi-jatun Belum muncul Di pelajaran Awal-awal Yang kita Pelajari Lalu As-salajah Nah Salajati Karena ada Ada Fi disini Artinya apa Silahkan coba Membuka Kamus Ya Membuka Kamus Boleh Kamusnya yang Online Atau Kamusnya yang Cetak Buku Kalau kamus Online Ustadz sarankan Silahkan download Kamus Al-Ma'ani Arab Indonesia Atau Indonesia Arab Kamus Al-Ma'ani Cari di Google Play Store Atau di App Store Kalau HP-nya iPhone Oke Baik Ada pertanyaan Nah Lanjut Ini bisa Dikerjakan juga Sebagai latihan Ini pulpen Ini Misalkan Mahada Ustadz contohkan Mahada Misalnya pulpen Hada Kolamun Kalau sendok Berarti pertanyaannya apa Mahazihi Hazihi Mil'ah Kot Nah Ini udah dipelajari ya Barusan Kosa katanya semua Oke Betul Paling yang asing ini Kulkas Gitu Tapi Kalau dicari di kamus Insya Allah Ketemu Oke Kalau tidak ada pertanyaan Silahkan dikerjakan PR-nya Ustadz tutup Mari kita Baca doa Ke Kuratul Majlis Subhanak Allahumma Wihamdika Asyadu An la ilaha Ila anta Astaghfiruka Wa atubilik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Makasih Ustadz Iya Sama-sama Ustadz jiwamdika Pana Pana Pana